Hai Hai assalamualaikum teman apa kabarnya di video kali ini kita akan membuat power supply sederhana dari barang bekas seperti ini langsung saja aku siapkan barang bahan komponennya di sini ada trapo 3 ampere bekas DVD player lama kualitasnya sih pakai oksi oke ini input AC PLN dan output ke PSU outputnya 20V lebih terus ada dioda sisir 4 ampere terus ada elko besar 50V 10.000 uf harganya 15.000an terus ada modul step-down LM2596 3A harganya 15.000an terus ada polmeter digital ukurannya kecil harganya 12.000an dan terakhir ada Jack dan saklarnya ya Oke langsung saja kita rakit satu persatu komponennya disini ada PCB bolong IC ukuran 7x4 cm langsung saja posisikan seperti ini dan golongin lagi supaya masuk kemudian kita pasang diode di posisi yang pas kemudian pasang C keramik di posisi AC ke DC seperti ini lalu tempelkan ke trapo tips hati-hati jika menggunakan PCB bolong seperti ini karena sangat rapuh pastikan solderannya tidak terlalu panas gunakan kabel yang bagus untuk rakitnya ini komponen tambahan buat lampu LED ada dioda kapasitor dan resistor setelah komponen yang terpensapung semuanya posisikan modulnya seperti ini nah disini aku tambahkan pendingin agar kinerjanya lebih maksimal dan lebih awet kemudian cobot dulu potensinya baru dipasangkan agar arus maksimal pakai kabel yang bagus dan besar untuk perakitannya dan jangan lupa pakai pluk solder nah ada tips nih untuk pemula cara agar si elko ini tidak meledak satu perhatian perhatikan garis elko di sebelah mana ini agar pemasangan tidak terbalik ya dua tegangan elko yang ditulis harus lebih besar dari PSU nya misal papo kita outputnya 15 volt nah minimal pakai elko 25 volt tapi jangan dibawah 5 volt 15 volt ya jamin awet apalagi kalau pemasangnya terbalik jadi gini deh jadi hati-hati setelah jadi seperti ini lanjut pasang potensio perhatikan dulu potensinya agar tidak salah pasang kabel tips kedua Nah, gimana caranya kita gabungkan si potensio kecil ini ke potensio yang lebih besar ini Pakai potensio yang stereo ya, karena yang mono dia ada banget Kemudian pakai kaleng seperti ini, potong jadi kotak seperti ini Kemudian lem dan tancapkan di tengah Bongkar dulu si potensio dan hilangkan pembatas putaran Seperti ini Biar tempelkan potensio kecilnya, lalu paskan ujungnya ke kaleng yang ditancapkan tadi Nah, seperti ini Nah, polmeter ini cuma ada 2 kabel ya, min dan pcc Ini bisa kita tambahkan lagi untuk jalur polmeternya Agar bisa memonitor tegangan 0-30V Kemudian, min plus si modulnya ini langsung pasang ke power supply-nya Lalu input dari polmeter ke output modul stepdown-nya Langsung saja kita coba dan putar sampai pola maksimal Ternyata maksimalnya 28 pol setelah jadi DC, beda dengan AC Lanjut, siapkan akrilik tebal 2 mm Kemudian ukur-ukur pangkep penggaris seperti ini Langsung potong pakai cutter seperti ini Kemudian panaskan pakai blower dan bengkokkan pakai alat seadanya Dan ya, hasilnya kayak begini Tapi bentar ya, bentar Aku kupas dulu nih Dan hasilnya seperti ini Lumayan, lumayan, lumayan capek Ya, sudah lah tidak apa-apa Kita lanjutkan Walaupun hasil cangkangnya tidak memuaskan Yang terpenting itu adalah fungsinya ya teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini video cara membuat power supply sederhana dari barang bekas elektronik Dan tips-tips cara membuatnya agar modalnya jadi murah Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Agar dapat notifikasi video bermanfaat terbaru dari channel ini